Halo teman-teman, lama kita tidak berjumpa setelah sebelumnya liburan panjang ya, akhirnya sekarang saya menyempatkan waktu saya untuk membuat konten. Konten yang pertama saya akan buat itu adalah konten perbandingan antara dua perusahaan yang direquest oleh teman kita beberapa hari yang lalu. Dua perusahaan ini memiliki bidang usaha yang sama, yakni bergerak di bidang makanan laut. Kita akan membahas IKAN dan ENZO, pertama IKAN itu adalah era mandiri cemerlang TBK dengan kode emiten IKAN atau kita panggil aja IKAN. Lalu yang kedua IZNZO atau kita panggil aja ENZO. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan IKAN terlebih dahulu, nanti kita masuk ke ENZO, lalu kita perbandingkan valuasi mana yang lebih menarik untuk diinvestasikan. Dan juga apa saja perbedaan daripada valuasi daripada kedua perusahaan ini masing-masing. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengikuti giveaway pada bulan April tahun 2022. Dimana saya memberikan giveaway monetisasi bulan pertama daripada channel ini. Lumayan menarik bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang syarat-syarat apa saja untuk ikut giveaway. Boleh masuk ke channel ini, lalu di bagian community ada postingan bagaimana syarat untuk mengikuti giveaway yang satu ini. Terima kasih teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan daripada IKAN. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada IKAN ini, mereka didirikan pada tahun 2000. Tahun 2000 ya, berarti baru 22 tahun berdiri sebagai produsen dan pemasok produk makanan laut berkualitas tinggi. Dan tentu saja mereka siap memberi pelayanan terbaik. Ya, dengan berbagai kapasitas sampai mereka bisa membekukan lebih dari 20 metrik ton makanan laut per hari. Dan 300 ton kapasitas penyimpanan dingin untuk pilihan Anda yang lebih baik dalam dengan mengontrak untuk kualitas, volume, dan program bisnis jangka panjang. Dan juga berbagai sertifikat yang mereka sediakan untuk kepada pala peranggan daripada IKAN ini. Sekarang kita akan melihat produk-produk mereka ya, ada banyak sekali produk yang mereka sediakan di sini ya. Dengan berbagai teknologi yang sudah terjamin kualitasnya, maka produk-produk mereka ini kesegarannya sih juga sudah terjamin. Di mana pertama ada produk ikan mahi-mahi. Kita bisa lihat di sini ikannya. Ini merupakan ikan yang bisa kita lihat di sini informasinya. Ikan lemadang atau ikan mahi-mahi ya. Jenis ikan yang hidup di perairan Indonesia dan menjadi salah satu komoditas dari perairan Indonesia. Merupakan ikan berukuran cukup besar dengan ukuran saat masih muda, sekitar 30 cm. Dan saat dewasa mencapai 200 cm. Ini besar banget sih. Lalu selanjutnya kita akan melihat produk mereka, yakni ikan tuna. Ini ikan yang lumayan terkenal. Untuk makanan, untuk sushi ini cukup terkenal. Ada berbagai ukuran di sini teman-teman. Ikan tuna. Merupakan ikan pelagis yang hidup tidak di dasar laut dan tidak juga selalu di permukaan. Atau dengan kata lain ikan pelagis. Nama latin ikan ini adalah tunus dan dalam bahasa Arab adalah tunini. Ikan ini merupakan sumber pangan yang sangat digemari di seluruh dunia. Kayak di mana kandungan gizi ikan ini cukup banyak ya. Karena memang ikan ini merupakan salah satu daging dengan lemak baik yang tinggi. Jadi cukup bagus kalau dikonsumsi dalam pengolahan seperti rebus dan juga kukus. Lalu selanjutnya ada swordfish. Swordfish ini merupakan ikan toda. Sejenis ikan laut yang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti pedang pipi dan kuat. Berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Lihat bisa lihat kita lihat di sini. Panjang banget ya. Tubuh ikan todak panjang membulat dapat mencapai 2 sampai 4,6 meter dan dapat berbawa hingga 650 kilometer. Ini bahkan lebih besar daripada ukuran manusia pada umumnya teman-teman. Lalu selanjutnya ada produk ikan daripada mereka oil fish. Di sini hanya tersedia dagingnya. Untuk bentuk penjelasan lebih detailnya ada di sini. Atau ikan gindara. Disebut juga dikenal sebagai makarar ular, walu-walu dan terkadang dijual sebagai butterfish atau tunang putih. Lalu next ada produk mereka selanjutnya. Yakni adalah ikan red snapper. Red snapper atau kakap merah. Kakak merah utara. Spesies ikan kakap dari Barat Samudera Atlantik. Termasuk teluk mesiko di mana ia mendiami lingkungan yang terkait dengan terumbu. Spesies ini merupakan komoditi perikanan penting dan juga dijari sebagai ikan permainan. Lalu next ada produk mereka yakni grouper. Ini jarang sekali kita dengar ya. Grouper ini atau ikan kerapu. Ikan dari sejumlah jenus dalam subfamily Epinepelinae dari family Selanidae dalam Ordo Perseiformis. Tidak semua seranit disebut kerapu. Keluarga juga termasuk bas laut. Nama umum kerapu biasanya diberikan kepada ikan di salah satu dari dua genera besar. Epinepelus dan Myotero perka. Yang ini adalah salah satu sumber pembuatan daripada salah satu makanan Jepang selain sushi ya. Yakni takoyaki atau gurita. Kita lihat informasinya tanda gurita disini. Merupakan hewan molusca dari kelas Sepalopoda. Odo Oktopoda dengan terumbu karang di salmudera sebagai habitat utama. Terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Sepalopoda. Dalam bahasa Inggris adalah oktopus yang sering mengacu pada hewan dari genus oktopus. Dan itulah sekilas tentang produk-produk daripada ikan ini. Dan sekarang kita akan langsung melihat apa sih prospek daripada ikan ini. Yak prospeknya cerah sih. Karena merupakan salah satu sumber makanan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sama seperti Enzo ini juga. Kita bahas sejenak juga tentang Enzo ini. Tentang pasal apa aja sih produk mereka. Prospek bisnis mereka bagaimana kita akan lihat disini. Sejarah mereka juga ada disini. Lumayan mereka juga dibangun. Dalam tahun yang juga lumayan mirip ya. Pertama kita ubah dulu ini ke dalam bahasa Indonesia. Supaya lebih mudah dibaca. Baik. Yak. Kita pertama lihat dulu tonggak pencapaian mereka. Dimana mereka dibangun pada tahun 2002. Setelah sebelumnya fish itu dibangun pada tahun 2000. Bukan fish ya. Tapi ikan ya. Tahun 2000. Lalu untuk Enzo ini tahun 2022. Jadi lumayan mirip. Cuma beda 2 tahun doang. Lalu kita lihat profil daripada perusahaan mereka. Dari pelanggan mereka. Ada banyak disini ya. Harbord. Pionion. Aquastar. Nautilus. Laundire. Twin Tars. Lalu Heron Point. Dan itulah pelanggan mereka. Lalu ini fasilitas-fasilitas daripada Enzo ini. Dia jelaskan secara detail disini. Ada Machine Room. Engine Room. Boiler Room. Code Room Machine. Chainset Room. Electricity Panel. Coding Machine. Blue Seaming Craft Production. Simmer Machine. Sword Division. Dry Storage. Costume Sector. Lalu selanjutnya kita lihat di proses produk mereka. Ini juga dijelaskan dengan detail. Dari Incubator Lab. Camilab. Microlab. UV Ray Inspection. Blue Swimming Craft Division. Simmer Section. Ini untuk pengemasan. Lalu Pasteurisasi Division. Lalu Code Storage. Itu sekilas tentang proses produk mereka. Lalu mereka memberi banyak sekali asuransi ya. Sangat banyak. Sehingga sangat terjamin kualitas daripada mereka. Bisa sampai ekspor loh teman-teman. Sebanyak apa tinjauan bisnisnya kita bisa lihat disini ya. Pasal mereka seluruh dunia ada Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Korea, Australia, Timur Tengah, Asia Tenggara. Dengan kapasitas tahunan 70 kontainer. Dengan 57 pabrik pengolahan. Di mana diantaranya ada uang udang beku 2 tanaman. Makanan laut beku ada 27 tanaman. Daging kepiting ada 2 tanaman. Perahu perikanan dan pengumpul ada 20 tanaman. Lebih dari 200 pelahu. Lalu dengan onset tahunan sekitar 28 juta USD. Stratifikasinya bisa kita lihat disini. Dan itulah sekilas tentang daripada PROSPIR perusahaan mereka. Untuk produknya ada apa aja sih? Kita bisa lihat disini. Yang pertama ada Blue Semicraft Production Division. Kita bisa lihat disini ya. Ini daging kepiting. Lalu selanjutnya ada produk beku. Lalu selanjutnya ada produk-produk lainnya. Disini ada produk ya. Ada daging kepiting. Kepiting dan lobster. Ada banyak jenis disini. Ada yang kecil maupun yang besar. Lalu ada lagi Pasteur Crab Meat. Ini yang sudah diproses secara pasteurisasi. Yang tentunya untuk menghemat tempat dan lebih tahan. Lalu selanjutnya ada Cutter Fish. Ini dia. Sotong. Lalu selanjutnya ada Gurita atau Octopus. Ada Bayu Octopus sampai Octopus yang besar. Lalu ini Jumi-Jumi. Lalu selanjutnya ada Paname atau Udang Paname. Ini mirip-mirip si produknya dengan ikan. Tapi ya ini lebih ter-diversifikasi sih. Sampai ikan teri pun ada. Lalu daging kerang. Dan juga seafood laut. Nah itulah sekilas tentang produk dan bisnis daripada Enzo ini. Kalau kita lihat sih gak ada perbedaan sih dengan ikan yang juga bergerak di bidang makanan laut. Jadi untuk prospeknya sih sama. Dibutuhkan oleh orang banyak. Sekarang kita akan melihat profil perusahaan masing-masing. Dari fundamental. Lalu pemegang sahamnya bagaimana. Apakah saham itu cukup liquid. Dan keuangannya gimana. Kita akan bahas empat kriteria ini yang menjadi poin penting. Memutuskan apakah perusahaan itu layak untuk diinvestasikan atau tidak. Persis saya. Pertama kita masuk lagi ke menu ikan. Dengan pemegang sahamnya kita lihat pemegang saham ikan masyarakat sebesar 39%. Masih aman. Dengan PT berkat 8 samudera sebesar 33%. Kalau kita baca disini sih gak ada berita-berita negatif ya. Jadi aman-aman aja. Lalu next kita akan melihat key statistiknya. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit. Berarti penjualan ikannya bagus dengan valuasi per 38 kali. Ya jujur ikan ini udah mahal banget. Sebesar 38 kali pairnya. Jadi otomatis skip aja. Kalau untuk Enzo ini. Lebih menarik. Seberapa menarik nanti kita akan lihat di pembahasan kedua. Dengan PPV untuk ikan ini 0,8. Cukup murah tapi pairnya masjid. Dengan operating profit margin 3% cukup kecil. Dengan net profit margin 1% juga cukup kecil. Quick ratio-nya 119%. Bisa bayar hutan jangka pendek. Dan untuk turnover-nya 274 juta. Kalau kita lihat. Berarti ikan ini ada 2 kriteria yang gak lolos. Yakni yang pertama dari pair-nya. Lalu yang kedua turnover-nya. Sisanya keuangan dan berita hukumnya sih aman-aman aja. Jadi kita lihat bagaimana dengan Enzo. Apakah ada lebih baik daripada ikan ini. Pertama kita lihat dulu dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Yakni dengan polsi masyarakat sebesar 23%. Aman juga. Dengan PPV terhitungkan sukses investasi sama sebesar 68%. Kalau kita baca di sini sih juga gak ada berita negatif. Langsung aja kita masuk ke bagian key statistiknya. By the way. Enzo ini udah turun banget ya. Dari harga IPO-nya 105. Lebih menarik sih. Kalau untuk ikan itu harga IPO 120. Sekarang 7.3. Juga lagi diskon sih. Tapi kita lihat valuasi mana yang lebih menarik. Untuk Enzo ini pastinya lebih menarik. Lebih menarik. Earning percent-nya lebih tinggi. Dengan operating profit-nya lebih besar daripada net profit. Penjualan sejapannya juga aman-aman aja. Dengan pair-nya 11 kali. Ini pastinya lebih menarik daripada ikan. Karena 3 kali lebih murah daripada valuasi ikan. Jadi udah kelihatan ya pemenangnya yang mana. Tapi kita lihat dulu kriteria-kriteria sisanya. Masih ada 2. Dengan operating profit margin 1%. Ini tipis banget sih. Dengan profit margin juga 0,9%. Tipis. Dengan quidonation-nya 148%. Masih oke. Bisa membayar hutang jangka pendek. Lalu untuk turnover-nya 2,57 M. Jadi untuk Enzo ini hanya satu kriteria yang gak lolos dari saya ya. Ini adalah pair-nya. Dimana pair-nya 11. Tapi ini dalam waktu jangka pendek. Untuk kuartal pertama tahun 2022. Mungkin ada harapan untuk Enzo ini. Untuk dapat memenuhi ekspetasi saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui pilihan saya dari kedua perusahaan ini. Sebenarnya belum ada. Cuma untuk Enzo ini sangat layak untuk dimasukkan ke dalam titik pantauan ya. Di dalam daftar pantauan di tahun 2022. Jadi saya menantikan laporan keuangan daripada Enzo pada tahun 2022. Kalau menarik ini bisa masuk ke dalam workday bulan Mei atau Juni lah. Kalau laporan keuangannya telat update di bulan Mei. Mungkin Juni bisa masuk. Ya jadi untuk dari antara dua perusahaan ikan atau Enzo. Saya pilihnya Enzo untuk masuk ke dalam pantauan dulu. Bukan berarti masuk ke dalam watchlist. Karena masih ada satu criteria yang gak lolosin. Jadi demikianlah pembahasan tentang ikan dan Enzo. Pionir dan juga pengusaha di bidang makanan laut yang bersaing ketat. Dan akhirnya dapat pemenangnya adalah Enzo. Yang lebih menarik dari sisi valuasi. Dan juga harganya dalam kisaran gucap loh. Jadi lumayan menarik gak mungkin turun lebih dalam lagi. Malahan salah satu pilihannya cuma ke atas. Semoga video ini dapat membantu. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.